Saudara setelah ramai soal jet pribadi hingga harus memberi klarifikasi ke KPK, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarap kembali membuat kontroversi. Saat ke Kabupaten Tangerang, Banten, Kaesang buat heboh dengan mengenakan rompi yang bertuliskan Putra Mulyono. Mulyono jadi adagium terbaru sejak Presiden Jokowi Dodo mengaku nama lahirnya adalah Mulyono. Mas Kesang soal jaket aja mas, 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 mas. Wartawan yang bertanya siapa yang dimaksud Mulyono oleh Kaisang Pangarap dalam rompinya tak bisa mendapat respons Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo. Kaisang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, berani membuat kontroversi dengan mengandakan rompi Putra Mulyono saat jalan-jalan menemui masyarakat sambil bagi-bagi buku tulis di Tangerang, Banten. Ini adalah kontroversi susulan setelah dirinya ditagih jawaban saat bersama istrinya Erina Gudono menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat. Pada pekan lalu, Kaisang setelah sebulan dikritik mengklarifikasi penggunaan jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jarod Saiful Hidayat, Ketua PDI Perjuangan yang dimintai tanggapan tentang aksi Kaisang, enggan menjawab gamblang. Kaisang, pakai putra Mulyono, Pak? Pakai rompi tulisan ayah Mulyono. Jadi, kayak gitu kan mode bagi dia ya. Mulyono itu sokok. Dia tanya ke Mas Kaisang, memang dia anaknya Mulyono atau bukan? Supaya jelasin juga, kok bisa enak ya, nebeng ke Amerika. Enak banget dong, aku juga punya teman yang bisa nebeng ke Amerika sama istri. Dia kan, banyak kegiatan ya. Itu sokok itu, terus apa maksudnya. Walaupun siluetnya banyak yang bilang bahwa itu siluetnya Pak Jokowi. Ada yang bilang begitu? Nama Mulyono belakangan marak di jagad media, terutama media sosial. Paca Presiden Jokowi mengaku pada salah satu stasiun televisi, nama lahirnya adalah Mulyono. Bahkan menantu Jokowi, yang calon Gubernur Sumatera Utara, Bobina Sutyon, mengaku dirinya adalah bagian keluarga Mulyono. Menurut analis politik yang dipakai Kaisang, Bobi juga pernah dipakai Gibran Raka Buming Raka, kakak Kaisang yang kini wakil Presiden terpilih. Gaya komunikasi ini populer dan digemari anak muda. Apa yang dilakukan misalkan Mas Kaisang, maupun kemarin sempat dilakukan juga oleh Mas Gibran ya, dalam konteks bagaimana menggunakan semacam refleksi kritik publik, tapi justru dikembalikan bukan dengan semacam membangun perlawanan atau membela diri, tapi justru membuat itu sebagai parodi. Itu kecenderungan dalam konteks gaya komunikasi politik anak muda memang cukup disukai. Tunjukkan bahwa kesan bahwa biar masalahnya tentu tidak membesar. Yang kedua, agar kemudian publik bisa melihat bahwa ini sebenarnya persoalan barangkali tidak ingin dibawa ke arah yang serius. Jadi biar kemudian masyarakat bisa mencerna ini dengan lebih mudah. Sifatnya itu sarkastik ya. Jadi bagaimana memakai humor atau hal-hal yang sifatnya sindiran tadi itu justru untuk dalam tanda kutip merendahkan diri kita di hadapan publik, di hadapan masyarakat untuk kemudian membangun efek simpati maupun membangun efek mendapatkan perhatian. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi dalam penggunaan komunikasi politik atau komunikasi gaya politik anak muda, kita bisa memberikan konteks bahwa hal-hal seperti ini ini memang sebenarnya menarik ya. Cuma kalau gaya komunikasi seperti ini itu tidak sesuai konteks ya, itu kecenderungannya bisa disalahpahami. Karena apa? Kenapa bisa disalahpahami? Karena nanti dianggap merespon sesuatu yang krusial, tapi kok tidak serius. Memang gaya Kaisang ini bisa jadi meniru sang kakak Gibran. Kaisang sengaja melakukannya saat masyarakat ramai membicarakan nama Mulyono. Mirip dengan Gibran yang menggunakan kaos bernama Punggung Samsul saat dikritik tentang gaya komunikasi dan modal politiknya saat menjadi calon wakil presiden menemani Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV